Selama 1 jam, mulai dari pukul 20.30 sampai 21.30, gedung sate serta balai kota Bandung, kampus ITB dan UNPAD secara serentak memadamkan lampu. Aksi ini dalam rangka peringatan Global Earth Tower yang diharapkan bisa menghemat penggunaan listrik sampai 70 MW selama 1 jam. Pada tahun ini, aksi yang diperingati oleh Provinsi Jawa Barat serta diikuti oleh 8 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini, juga merupakan bagian dari langkah dalam mengurangi efek pemanasan global atau global warming. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Didi Mizwar, aksi penghematan ini dari tahun ke tahun semakin banyak diikuti di berbagai tempat. Karenanya, agar aksi hemat energi ini bisa menjadi gaya hidup, maka harus didukung oleh berbagai pihak, terutama oleh media. Pertama oleh 4 kabupaten kota, kemudian di masalah ini sekarang 8, 8 itu menghemat 1 jam itu 60 MW banyak dianggapnya. Megawatt? Megawatt, awat. Kemudian di 2013, 70 MW. Nah kalau ini menjadi salah satu gaya hidup masyarakat, bagaimana mematikan alat-alat elektronik mereka yang tidak dipakai. Satu jam saja minima satu hari, terbaikkan berapa banyak itu bisa menghemat sumber energi. Menurut General Manager PT PLN Distribusi Jabar Bantan, Joko Abumanan, dengan menghemat listrik berarti pula menghemat penggunaan sumber energi yang sangat besar. Karena untuk pembangkitan listrik selama satu jam setara dengan penggunaan 7 ribu ton batubara. Dan sampai saat ini, pembangkit listrik di Indonesia 90% masih menggunakan bahan bakar fosil, seperti minyak dan batubara. Pada malam seperti ini, PLN itu membangkitkan hampir 7 ribu megawatt. Kira-kira kalau dikonfeksikan ke batubara, itu 7 ribu ton. Satu tongkang itu kira-kira 3 ribu ton. Satu jam kita nyala, itu 2 tongkang batubara di barat. Kami sangat apresiasi sekali dengan adanya kesadaran bahwa listrik itu mahal. Dan kebetulan listrik di kita ini masih 90% menggunakan fosil fuel. Baru 10% yang renewable. Nah harapannya dengan kita bisa mengemahat, kita bisa membantu anak cucu kita nanti menerima, bisa masih memanfaatkan listrik ini untuk kehidupan yang lebih baik. Pada acara ini, selain pemadaman lampu, juga dilakukan pelepasan lampion. Kemudian digelar pula lari bijak energi oleh komunitas Indoranar Bandung dengan rute gedung sate sampai balik kota Bandung. Nur Hadimi Harja, Madinah Mohamin, Jawa Barat TV